Alamat Ororo 2 nomor 9 Surabaya Dengan melalui surat ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas yang pernah atau apa saja yang pernah saya lakukan terhadap Mas Anas Urbaningrum, yaitu Di sini saya tegaskan bahwa bukan Mas Anas yang menerima hasil tipuan CPNS tersebut melainkan Hartoyo dan SPI Bu Anilah yang memintakan pada saya untuk mengatakan hal tersebut karena pada waktu itu juga bersamaan dengan ramainya nyanyi Nasarudin tentang kasus sambalang dan wisma atlet yang menyebut-nyebut Mas Anas terlibat padahal tidak, karena di awal pengakuan Nasarudin Abraham Samad selaku ketua KPK pada waktu itu saya diminta oleh Pak SBY menemui di sebuah kamar suite room Hotel Grand Hyatt Jakarta sebenarnya menolak pesanan Pak SBY agar menjadikan Mas Anas Urbaningrum sebagai tersangka karena menurut Abraham Samad waktu itu tidak bisa menjadikan seorang menjadi tersangka tanpa ada bukti yang kuat dan hanya berdasarkan nyanyi Nasarudin semua bukti chat BPM, rekaman pembicaraan saya masih saya simpan nanti pada saatnya akan saya berikan kepada teman-teman ya lewat kuasa hukum saya bahwa benar, saya menjadi bagian atau pelaku yang ikut dalam kriminalisasi Mas Anas Urbaningrum pada kasus sambalang karena pada waktu itu sayalah yang selalu diperintah Pak SBY dan Bu Ani menjadi perantara pada Pak Abraham Samad dan Bambang W untuk mengontak imbalan berupa US dollar dan rupiah pada Pak Abraham Samad dan Bambang W dan istri muda Abraham Samad